Hai Sobat Inspirasiku, pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga yang berwarna seperti api. Bunga apakah itu untuk mengetahuinya? Simak terus video ini sampai selesai. Bunga yang dimaksud apabila mekar akan terlihat seperti api menyala, yaitu bunga pelamboyan, atau biasa disebut dengan pohon semarak api. Pohon pelamboyan adalah tanaman yang khas dengan pohon besar dan bunga-bunga merah cerah. Pelamboyan memiliki nama genus delonik yang berasal dari kata Yunani Delos, artinya mencolok, dan onik berarti cakar. Nama tersebut mengacu pada penampilan bunga yang memang mencolok, dan bentuk mahkota bunga mengembang seperti cakar. Pohon ini umumnya dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, termasuk Madagaskar. Sebagai tanaman hias, tanaman ini terancam punah di habitat aslinya karena ada perusakan habitat. Pelamboyan tumbuh melebar membentuk seperti kanopi atau payung pada ketinggian 9-15 meter di atas permukaan laut. Apabila tanaman ini tumbuh di daerah yang memiliki dua musim, maka akan gugur saat musim kemarau. Setelah pertengahan kemarau, daunnya akan berguguran, batang yang mengering, meranggas, tangkainya patah-patah, terlihat seperti pohon gundul yang sudah mati. Tetapi akan tetap hijau pada musim semi dan dingin. Pada daerah dengan empat musim, tumbuhan ini juga sering disebut tumbuhan semi upper grain. Daun pelamboyan memiliki bulu di bagian permukaannya. Sistem pertulangan daun berbentuk menyirip dengan panjang 30,5-50,8 cm dan lebar 11-25 cm. Bunga-bunga pelamboyan mekar secara musiman. Biasanya bunga ini mekar pada saat musim peralihan atau pancaroba, dari kemarau ke musim penghujan, kira-kira di bulan November sampai bulan Januari. Bunga pelamboyan memiliki diameter antara 8 dan 15 cm dan memiliki empat kelopak yang menyebar berwarna merah atau oran kemerahan serta makota tegak. Buah berbentuk seperti pedang atau polong. Saat masih muda, buah berwarna hijau cerah. Setelah tua, menjadi coklat kehitaman. Polong yang sudah tua, berwarna coklat gelap, datar seperti kayu dengan panjang hingga 70 cm dan lebar 7 cm. Bibit untuk penanaman pelamboyan dapat berasal dari biji atau cabutan anakan. Biasanya budidaya pelamboyan dapat dilakukan dengan cara stek batang atau cangkok karena alasan kepraktisan. Bunga pelamboyan memiliki beberapa pariates populer yang memiliki perbedaan dalam warna dan ukuran bunga. Beberapa pariates yang terkenal antara lain, Delonic regia atau disebut dengan golden flame. Parian ini memiliki bunga dengan warna oran keemasan dan mencolok. Pohon ini sering ditemukan di taman-taman dan kebun-kebun tropis. Kemudian Delonic regia atau disebut yellow joy. Parian ini memiliki bunga dengan warna kuning cerah yang menghadirkan keceriaan dalam landscape. Bunga-bunga kuning yang mencolok ini membuat pohon pelamboyan semakin menarik. Yang terakhir yaitu Delonic regia atau disebut dengan red majesty. Parian ini memiliki bunga dengan warna merah tua yang memukau. Pohon pelamboyan dengan bunga merah gelap ini memberikan kesan mewah dan elegan. Khasiat dan penggunaan pelamboyan dalam pengobatan tradisional. Bunga pelamboyan juga memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya. Bagian-bagian tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Beberapa manfaat kesehatan dikaitkan dengan pelamboyan antara lain yaitu satu anti-implamasi. Ekstrak bunga ini dapat memiliki sifat anti-implamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian pengobatan kulit. Dalam pengobatan tradisional, ekstrak pelamboyan digunakan untuk merawat masalah kulit seperti ruam, iritasi, dan luka ringan. Kemudian sifat penenang. Aroma dari pelamboyan dikatakan memiliki sifat yang menenangkan dan dapat membantu mengurangi kecemasan. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan tanaman dalam pengobatan harus dilakukan dengan hati-hati dan konsultasi medis yang tepat. Ekspresi budaya dan makna simbolis. Bunga pelamboyan tidak hanya menjadi simbol keindahan alam, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya tertentu. Beberapa makna simbolis yang dikaitkan dengan bunga ini adalah Kekuatan dan ketahanan, pohon pelamboyan yang kuat dan teguh melambangkan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Keanggunan dan kecantikan, bunga yang indah dan mempesona melambangkan keanggunan dan kecantikan alam. Kemakmuran, karena warnanya mencolok dan tampilan yang memukau, bunga ini juga melambangkan kemakmuran dan kelimpahan. Demikian review singkat tentang bunga semarak api, atau yang disebut dengan bunga pelamboyan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi buat sobat inspirasiku.